Intro Halo adik-adik, hari ini kita belajar di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulismu untuk menjawab pertanyaan ya. Ajak ayah, ibu atau kakak untuk membantumu mencatat pertanyaan. Kerjakan tugas ini dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Nah, sekarang mari kita simak pelajaran tentang mengenai hari, bulan, dan jam berikut ini. Halo semua, sekarang kita akan belajar tentang nama-nama hari dalam satu minggu. Eh, kalian tahu nggak sih satu minggu itu ada berapa hari sih? Iya betul, satu minggu ada tujuh hari. Ini dimulai dari hari Senin, terus Selasa, hari ketiga adalah Rabu, hari keempat Kamis, hari kelima Jumat, hari keenam Sabtu, dan hari ketujuh adalah hari Minggu. Nah, hari-hari ini akan terus berputar. Nah, jadi habis Senin, Selasa, habis Selasa, Rabu, terus Kamis, Jumat, terus Sabtu, Minggu. Nah, habis Minggu, kita akan ketemu lagi dengan hari Senin. Seperti itu terus. Sekarang, di sini ada pertanyaan. Kalau sekarang hari Rabu, besok adalah hari? Kita bisa lihat di sini, hari Rabu. Di sini ya, hari Rabu ya. Nah, besoknya adalah hari, berarti kita harus maju satu hari, yaitu hari Kamis. Betul, kita tulisnya di sini, hari Kamis. Nah, kayak gitu. Sekarang, kita coba yang lain lagi ya. Kemarin hari Jumat. Sekarang adalah hari... Ayo, bisa nggak ngerjainnya? Tadi kan dibilang kemarin hari Jumat. Berarti harinya sudah lewat, kan? Nah, di sini hari Jumat nih. Kalau kemarin hari Jumat, berarti sekarang kan sudah lewat harinya. Berarti kita maju satu. Berarti sekarang adalah hari Sabtu. Betul. Kita tulisnya di sini, Sabtu. Eh, ada soal yang lebih menantang loh. Kalau sekarang hari Selasa, besok Lusa adalah hari? Nah, kalian harus ingat ya. Kalau dibilang Lusa, Lusa itu artinya dua hari ke depan. Berarti kita menghitung harinya maju sebanyak dua kali. Di sini kan ditulisnya besok Lusa. Berarti artinya adalah dua hari ke depan. Kalau ada yang bilang kemarin Lusa, berarti dua hari ke belakang. Nah, pertanyaannya kan, kalau sekarang hari Selasa, besok Lusa hari apa ya? Nah, kita menggunakan dari hari Selasa. Karena pertanyaannya besok Lusa, berarti kita maju dua hari. Selasa, Rabu, Kamis. Berarti besok Lusa adalah hari Kamis. Eh, kalian mau nggak sih ngerjainnya lebih gampang? Supaya bisa lebih gampang ngerjainnya, kalian coba deh ingat-ingat nama-nama hari dalam seminggu. Kalau kalian bisa apa nama-nama harinya? Kalian ngerjainnya pasti lebih gampang. Nah, sekarang kita coba satu soal terakhir ya. Kemarin adalah hari Sabtu. Tiga hari lagi adalah hari apa yuk? Pertama, kita harus cari tahu dulu hari ini hari apa. Tadi kan dibilang, kalau kemarin hari Sabtu. Nah, kalau kemarin hari Sabtu, berarti hari ini hari apa? Betul, kita maju satu kali. Yaitu hari Minggu. Terus, tiga hari lagi adalah hari apa ya? Kita mulai dari hari Minggu. Tiga hari dari hari Minggu. Berarti kita maju tiga kali. Satu, dua, tiga. Nah, tiga hari lagi adalah hari Rabu. Pinter kalian semua. Gimana? Gampang kan? Itu tadi cara mengenali nama-nama hari dalam satu minggu. Hai, ketemu lagi. Lalu, ada bulan Februari. Dan, bulan yang ketiga namanya Maret. Bulan yang keempat adalah April. Bulan kelima adalah Mei. Bulan keenam adalah Juni. Bulan ketujuh, Juli. Bulan kedelapan, Agustus. Bulan kesembilan, September. Bulan kesembilan, bulan kesepuluh, Oktober. Bulan kesembilan, November. Dan, bulan yang terakhir adalah bulan Desember. Nah, ada berapa ya semua bulan-bulan dalam satu tahun ini? Ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Oktober, November, Desember. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Berarti, dalam satu tahun ada dua belas bulan. Nah, adik-adik, sekarang waktunya mencatat pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah... Rania menginap di rumah nenek selama tiga hari. Rania mulai menginap pada hari Kamis. Pada hari apakah Rania akan kembali ke rumah? Dicatat ya. Rania menginap di rumah nenek selama tiga hari. Rania mulai menginap pada hari Kamis. Pada hari apakah Rania akan kembali ke rumah? Jawab pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Di video kali ini, kita akan mempelajari mengenai waktu ya, adik-adik, dan membaca jam. Nah, sekarang kita sudah punya satu contoh soal di sini. Pukul berapa sekarang? Pertama-tama kita harus melihat jarum pendek yang menunjukkan jam itu menunjukkan angka berapa ya, adik-adik? Menunjukkan angka tujuh, berarti sekarang pukul tujuh yang ditunjukkan oleh jarum pendeknya. Namun, kita juga harus melihat jarum panjang pada jam yang menunjukkan menit. Di sini, jarum panjang menunjukkan angka dua belas, berarti bila dalam menit, angka dua belas itu artinya nol menit, adik-adik. Yang bergerak ke sebelah kanan, setiap angkanya menunjukkan waktu lima menit. Nah, jadi sekarang itu pukul tujuh, nol menit, atau yang dapat dikatakan pukul tujuh tepat. Yuk, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya di sini, jarum pendek atau jarum jam menunjuk pada di antara angka tujuh dan delapan ya, namun kita lihat lebih dekat ke angka delapan. Namun, belum sampai pukul delapan tepat, jadi kita harus melihat jarum panjangnya itu mulai dari 0 menit, dari 12 kita bergerak ke samping kanan setiap angka, itu berarti 5 menit. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, 30 menit, 35 menit, 40 menit, dan 45 menit, berarti pukul tujuh lewat 45 menit. Nah, bagaimana dengan soal selanjutnya nih adik-adik? Jarum pendeknya atau yang menunjukkan waktu berada di antara angka 1 dan 2. Kita harus melihat jarum panjangnya ya, adik-adik kita mulai dari 0 menit atau dari angka 12, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan 45 menit, berarti jam ini menunjukkan pukul 1 lewat 45 menit. Ayo kita kerjakan satu lagi, lagi-lagi di sini jarum pendek berada di antara 1 dan 2, jadi kita harus melihat jarum panjang yang menunjukkan menit mulai dari angka 12, 5 menit, 10 menit, 15 menit. Jadi sekarang, pukul 1 lewat 15 menit. Yuk, kita kerjakan lagi nih adik-adik. Jarum pendeknya mengarah ke angka 2, dan jarum panjangnya mengarah ke angka 12. Berarti di mana sekarang itu menunjukkan pukul 2 tepat. Loh, Witt, kok jam itu berbunyi? Kenapa ya, Witt? Adik-adik, jam berbunyi karena sekarang sudah pukul 5 tepat. Nah, adik-adik, untuk membaca waktu itu mudah saja. Kalian lihat jam ini. Jam memiliki 2 buah jarum jam, yaitu jarum panjang dan jarum pendek. Untuk membaca pukul berapa sekarang, adik-adik harus perhatikan angka yang ditunjuk oleh jarum pendek dan jarum panjang. Sekarang, jarum pendek menunjuk pada angka 5. Sedangkan, jarum panjang pada jam menunjuk pada angka 12. Berarti, sekarang pukul 5. Karena sekarang sore hari, maka sekarang pukul 5 sore. Sekarang, jarum pendek menunjuk di antara angka 7 dan 8. Sedangkan, jarum panjang pada jam menunjuk angka 6. Berarti, sekarang pukul 7 lebih 30 menit. Atau, pukul setengah 8. Karena sekarang malam hari, maka sekarang pukul 7 lebih 30 menit. Atau, pukul setengah 8 malam. Nah, adik-adik, sekarang Tara dan Wina sedang menonton televisi. Pukul berapa ya sekarang, adik-adik? Sekarang, jarum pendek menunjuk di antara angka 8 dan 9. Sedangkan, jarum panjang pada jam menunjuk angka 6. Sekarang, pukul 8 lebih 30 menit. Atau, pukul setengah 9. Karena sekarang malam, berarti sekarang pukul 8 lebih 30 menit. Atau, pukul setengah 9 malam. Nah, adik-adik, hari sudah malam. Sudah saatnya bagi Tara dan Wina untuk tidur. Jam berapa ya mereka tidur? Untuk membaca pukul berapa Tara dan Wina tidur, adik-adik harus memperhatikan angka yang ditunjuk oleh jarum pendek dan jarum panjang. Untuk membaca pukul berapa Tara dan Wina tidur, adik-adik harus memperhatikan angka yang ditunjuk oleh jarum pendek dan jarum panjang. Sekarang, jarum pendek menunjuk angka 9. Sedangkan jarum panjang pada jam menunjuk angka 12. Sekarang, pukul 9. Karena sekarang malam, berarti sekarang pukul 9 malam. Hai semua, kali ini kita akan belajar tentang satuan waktu lagi. Nah, tapi sekarang agak lebih dalam nih. Kita belajar sama-sama ya. Eh, kalian tahu nggak sih? Kalau sebenarnya dalam satu hari itu ada 24 jam. Tapi, kalau kalian lihat jam di rumah, kan angkanya selesai di angka 12 ya. Jadi, kapan tuh jam 24? Kapan jam 13? 15? Nah, kali ini kita akan belajar tentang waktu 24 jam. Jadi, hari itu dimulai sebenarnya waktu jam 12 malam. Nah, habis jam 12 malam kan jam 1 subuh. Terus jam 2 subuh, jam 3 subuh, jam 4 subuh, jam 5 subuh, terus jam 6 pagi. Nah, jam 6 pagi kan jam-jam kalian mau berangkat sekolah ya. Terus jam 7 pagi, 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi, 11 pagi, dan jam 12 siang. Nah, itu biasanya jam makan siang tuh. Berarti jam 12 siang ini sudah melewati setengah hari tadi. Dan, setelah jam 12 siang, jarumnya akan kembali ke 1. Tapi, kita nggak bilang itu jam 1. Kita bilangnya jam 13. Karena, nerusin dari jam 12 siang tadi. Jadi, 12 siang, jam 13 siang, 14, jam 15, jam 16, jam 17, jam 18. Nah, jam 18 ini biasanya jam 6 sore ya. Terus, jam 19, jam 20, jam 21, jam 22, jam 23, terus terakhir jam 24. Nah, jam 24 ini sama juga jam 12 malam. Sekarang, kita lihat jam yang di sebelah kiri ya, yang warnanya-orannya. Di sini ditulis jam 7 malam. Nah, jam 7 malam itu sebenarnya jam berapa sih? Coba kita lihat jam yang di atas. Di jam 7 itu, kan kalau jam 7, jam 7 pagi. Kalau jam 7 malam, kita pakainya yang 19.00. Jadi, dalam satuan waktu 24 jam, jam 7 malam itu sama dengan jam 19.00. Nah, kalau jam 4 sore gimana? Lihat yang di gambar yang umum kan jam 4 sore ya. Nah, sekarang kita lihat di jam yang warnanya biru. Jam 4 sore itu kan jam 16.00. Berarti jam 4 sore sama dengan pukul 16.00. Jadi, kalian ingat ya, kalau sudah lewat jam 12 siang, kita pakai satuan waktunya 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 24.00. Tapi sebelum jam 12.00, kita pakai satuan yang sama seperti di jam yang ada. Sekarang, kita lihat ya, yang selanjutnya jam yang warna oranye ini. Jam 8 pagi. Wah, kalau jam 8 pagi kan sebelum jam 12 malam. Berarti, kita nulisnya seperti biasa. Jam 8.00. Nah, sekarang soal yang terakhir. Jam 12 malam. Wah, gimana ya nulisnya? Nah, kalian ingat. Jam 12 malam kan sudah ngelewatin jam 12 siang. Jadi, kita lihat di angka 12 ini, di atasnya kan jam 24 ya. Berarti, jam 12 malam sama dengan pukul 24.00. Jadi, itu tadi cara membaca jam dengan memakai acuan 24 jam. Nah, adik-adik, sekarang waktunya mencatat pertanyaan. Pertanyaan ini dapat dijawab oleh siapa saja yang ada di kelas 1 hingga kelas 3.00. Pertanyaannya adalah... Tunjukkan dengan gambar. Pukul 7.00, pukul 8.15, dan pukul 21.30. Dicatat ya. Pukul 7.00, pukul 8.15, dan pukul 21.30. Jawab pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Adik-adik, di bagian terakhir ini, kita akan belajar untuk menentukan lamanya sebuah kejadian. Yuk, langsung saja kita simak. Halo, ketemu lagi. Sekarang, kita akan belajar bagaimana cara membaca durasi jam. Siap-siap ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, sudah ada gambar 4 jam analog ya. Sekarang, kita lihat yang di sebelah kiri atas dulu ya. Di sini, ada dua jarum yang bisa bantu kita untuk membaca jam. Yang pertama adalah jarum panjang menunjukkan menit, dan jarum pendek yang menunjukkan jam. Sekarang, di jam ini, kalian lihat, jarum panjangnya kan menunjukkan ke angka 12, dan jarum pendeknya ke angka 1. Berarti, jam ini menunjukkan jam 1. Kita bisa nulisnya kayak gini nih. Jam 01.00, atau sama aja jam 1. Sekarang, kita lihat jam yang sebelah kanan, yang warna oranye atau merah itu ya. Di sini, kita lihat, jarum panjangnya menunjukkan angka 12, dan jarum pendeknya mengarah ke angka 3. Berarti, jam ini menunjukkan jam 3 tepat, atau kita tulisnya jam 03.00. Sekarang, kita mau hitung nih. Dari jam 1 tepat, sampai ke jam 3 tepat, itu berapa lama sih? Nah, caranya adalah, kita menghitung berapa kali sih jam itu loncatnya. Sekarang gini, kita mulai dari angka 1 ya. Dari angka 1 ke angka 3. Kita lihat loncat berapa kali. Nah, karena tadi, dari jam 1 ke jam 3 itu loncatnya 2 kali, berarti, dari jam 1 ke jam 3, memiliki durasi selama 2 jam. Gimana? Gampang kan? Sekarang, kita lihat lagi yuk. Jamnya, sekarang kita lihat jam yang di sebelah kiri bawah, yang warna hijau, dan yang warna ungu. Kita lihat di jam yang hijau dulu ya, yang di bawah. Jarum panjangnya kan menunjukkan angka 12, dan jarum pendeknya menunjukkan angka 11. Berarti, jam ini menunjukkan jam 11. Kita tulis ya, 11.00. Sekarang, kita lihat jam yang warna ungu. Jam yang warna ungu, jarum panjangnya di angka 12, dan jarum yang pendeknya di angka 4. Berarti, jam yang warna ungu ini menunjukkan jam 4. Kita tulis ya, jam 4.00. Nah, sekarang kita mau hitung. Dari jam 11 ke jam 4 itu berapa lama sih? Kita mulai dari angka 11 kan, karena jarum pendeknya yang sebelah kiri mulai dari jam 11. Kita mulai, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Jadi, dari jam 11 sampai jam 4, durasinya adalah selama 5 jam. Nah, kayak gitu tuh, cara menghitung durasi waktu. Nah, adik-adik, sekarang saatnya untuk mencatat pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah... Aria belajar dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 9. Berapa lama Aria belajar? Dicatat ya. Aria belajar dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 9. Berapa lama Aria belajar? Adik-adik, kerjakan tugas pertanyaan tadi dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Sebelum menutup acara, ada teman-teman yang juga sedang belajar di rumah seperti adik-adik dari seluruh Nusantara. Yuk kita lihat. Assalamualaikum teman-teman, nama aku Viola. Biar tidak kena wabah virus corona, kita harus jaga jarak kata meter dan jauhi kerumbunan orang-orang. Dan biar tidak kena, kita tidak boleh keluar rumah ya. Assalamualaikum teman-teman, aku Sofi. Semenjak COVID-19 ini kan kita semua liburkan di rumah. Jangan lupa belajar di TPRI ya. Aku juga habis selesai belajar di TPRI. Jangan lupa berdoa menurut agama masing-masing. Dan juga jaga kebersihan, cuci tangan, dan memakai maskar saat keluar dari rumah. Dadah! Adik-adik tetap belajar di rumah saja ya bersama TPRI. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TPRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TPRI. Isi survei program belajar dari rumah di tautan berikut. S.id.slash.survey.bdr Jangan lupa ajak orang tua dan gurumu juga ya. Ingat untuk selalu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi! Terima kasih telah menonton!